Atta Halilintar bagikan nasihat bijak setelah diduga sindir Fuji Utami alias Fuji di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu kehadiran Fuji anti-utami pada resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masai cukup dinantikan. Sayangnya, sejak acara ijab kabul hingga resepsi sosok Fuji tak juga terlihat. Padahal kakak Fuji, Fadli Faisal justru hadir seorang sendiri. Padahal biasanya Fuji kerap bersama dengan kakaknya dalam berbagai kesempatan. Meski gagal menjadi kakak ipar Tarik, Fadli memang tetap berhubungan baik dengan adik Atta Halilintar ini. Terlihat baik Aliah dan Tarik menyambut baik kehadiran pria yang akrab di Sapaai itu. Ketiganya bahkan sempat berfoto bersama menggunakan ponsel Fadli. Bahkan, saat Momen Tarik pertama kali melamar Aliah, Fadli sempat mengucapkan selamat kepada keduanya. Fadli memang teman dekat satu tim, sama Ail satu manajemen juga, tulis akun user TikTok dikutip Sabtu, 27 Juli 2024. Kehadiran Fadli ini cukup mencuri perharian netizen, I mewakilis keluarga kok bukan dia saja. Pasti ada alasan terbaik keluarga lain gak datang karena pasti tau cibiran sana-sini tuh menajah keluarga Tarik itu sudah pasti. Kata netizen, Fuji gak DTG bukan karena gak ikhlas TPI MLS SM fans all maupun fansnya sendiri, NTR DTG dibilang capar gak DTG dibilang BLM ikhlas, kata lainnya. Terima kasih telah menonton!